Ya bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan pagi ini kita sudah Membaca sebanyak 21 alasan Sangat argumentatif dan sangat menarik Khususnya Tiga alasan yang dikemukakan oleh Siapa? Muhammad Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Dalam buku Hawlal-Ihtifal Bidikro Bidikrol Maulidin Nabawi As-Sharif Ini memang Bidikro ini bacanya Karena dia mu'annas Coba Tadi yang dibaca Sumeh itu 19 Nggak usah dibaca lagi Disarikan saja ini Yang 19 itu Coba Apa ini dalam kata-kata yang 19 Atau kalau perlu dibaca yang bagian mana yang perlu dibaca Nah bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang ke 19 itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membuka dengan perkataan Setiap kebaikan yang mencakup di dalamnya Atau ternaungi oleh dalil-dalil syariat Dan tidak bermaksud untuk nulayani Nulayani apa ya? Menyalahi Menyalahi syariat tersebut Dan tidak mengandung kemungkaran Maka itu sebagian dari agama Nah Kemudian beliau mengomentari pendapat kaum fanatik Yang diterjemahkan fanatik yang mana? Dan ada pun pendapat orang-orang yang fanatik Itu mereka mengatakan Bukan hanya fanatik Ini orang-orang yang fanatik Dan kaku Jadi fanatik kaku Jadi hitam putih-hitam putih begitu Kaku Jadi dia Orang ini ya fanatik ya kaku Tidak luwes gitu Tidak luwes Pokoknya hitam putih Tapi memang dari dulu ya Itu Mas Liswali Songo juga begitu Yang paling kelihatan Moderat dan sangat Mengakomodir Pendapat-pendapat lokal Atau kearifan lokal ya Sunan Kalijogo Kanjeng Sunan Kalijogo itu Sangat bijak dalam berdakwah itu Tidak langsung menyalahkan Kanjeng Sunan Kudus juga begitu Kenapa itu di kawasan Demak Nalik mobil jalan tol itu Itu harus berhenti Berhenti jalan tol kenapa? Menghormati sapi nyebrang Jadi sapi dihormati Sapi itu Tuhan Sapi itu diwa yang Betul-betul sangat dihormati adalah Kanjeng Sunan Kudus menghormati Kepercayaan lokal itu Kurbannya jangan sapi Termasuk juga di India Sekarang yang Banyak di Izinkan oleh pemerintah India itu Untuk di ekspor ke beberapa negara Termasuk Indonesia Itu kebu Ya daging kebu Kalau kebu enggak Biasa aja Di Kawasan Demak, Kudus, Jepara itu Jarang orang nyebeli sapi Yang banyak Nyebeli apa? Kebu kan? Nah itu Jadi kearifan-kearifan lokal itu Menjadi penting Itu luas Dalam Menjalankan agama Jangan muta'asif Muta'asif itu orangnya apa? Yang Fanatis kaku Dan apa kata mereka? Nah mereka itu Selalu berpendapat Inna hadha Lam yaf'alhu as-salafu Maulid ini Tidak dikerjakan oleh Orang-orang salaf Nah itu dikomentarin oleh Sayyid Muhammad bin al-lawi al-maliki Laisahu wa dalil yang lahu padal Kalimat tersebut itu Bukan merupakan dalil Yang bisa dibenarkan Balhu'adamu dalilin Tidak ada dalil seperti itu Kamala yakfa Seperti Tidak diragukan lagi ya Iya Kamala yakfa Apa tadi? Kamala yakfa Ala man marosa ilmal usul Ya Jadi Seperti yang tidak Disembunyikan Tidak tersembunyi lagi Atas kebiasaan orang yang Faham ilmu usul Usul fiqh Ya Fakut sama syari'u Bid'atal hadhi Ya ini ada satu bid'ah yang Merupakan bid'atal hadhi Bid'ah petunjuk Ya Itu sebagai sunnah Gitu kan Terus gimana? Beliau menghubungkan Dengan hadis Mansanna Sunnatan Hassanatan Gitu kan? Iya Gimana itu? Jadi Sebelumnya kan Fakut sama syari' Syari' itu kan disini Rasulullah Rasulullah aja Menamakan Pernah menamakan Yang namanya Bid'atal hudda Bid'ah petunjuk Sunatan Sebagai sunnah Dan Menjanjikan pahala Bagi orang yang Melakukannya Kemudian dihubungkan dengan Mansanna Fil islami Sunatan Hassanatan Fa'amila biha Ba'dahu Kutiba lahu Mislu ajri Man amila biha Walayan kusu Min ujurihim Syai'un Barang siapa Yang ngajak Berbuat baik Mencontohkan Berbuat baik Kebaikan Di dalam Islam Fa'amila biha Dan Kemudian Dan kemudian Orang-orang setelahnya itu Ngikut Mencontoh Dan melakukan Kebaikan tersebut Maka orang yang Mencontohkan tadi Kutiba lahu Mislu ajri Man Diberi pahala Seumpama Orang yang Melakukan Kebaikan tersebut Tanpa Mengurangi Sedikitpun Pahala Orang yang Melakukan tersebut Jadi Pahala itu Tidak Kayak Ilmu matematika Duit 10 ribu Diambil Seribu Berapa? 9 ribu Itu kalau duit Kalau pahala Tidak begitu Pahala Pahala 100 Diambil Satu Bukan 99 Tetap masih 100 Karena Pahala itu Ya Beda Sama ilmu Matematika Jadi Dikurangi Tapi tidak kurang Tetap Dia berpahala Terus Yang menjalankan Yang Menjalankan Tetap berpahala Yang menirukan Juga berpahala Malah Yang Mengajak Perbuatan Baik Tadi Mendapat Pahala Atas Tindakan Orang yang Mencontoh Setelah itu Itu kan Tetapi Itu kalau Kebaikan Sebaliknya Sebaliknya Mansarna Sunatan Sayyatan Gitu kan Ya Falau Wizru Fa'ilihi Falau Wizruha Wawizru Man'amilabiha Ba'dahu Siapa yang melakukan Keburukan Gitu Dia mendapat Dosanya Dan mendapat Dosa orang yang melakukan Keburukan setelahnya Itu Soal Pendapat itu Tidak boleh kaku Terus yang Berikutnya Itu apa Tadi Orang yang Tidak mau Maulid itu Dia sebetulnya Haji Tidak Ini kan Begitu kan Menjelasannya kan Coba gimana Ya Sayyid Muhammad Disini Menyontohkan Menyamakan Konsep Antara konsep Maulid Dan konsep Menganalogikan Tepatnya Menganalogikan Menganalogikan Itu mengkiaskan Menyamakan Antara Maulid Dengan Dengan Haji Iya Itu kan Maulid itu Zikrol Zikrol Mustafa Gitu kan Mengingat Kanjing Rasulullah Rasulullah Mengingat Mengingat Masa lalu Siapa yang Dengat Rasulullah Nabi Ibrahim Itu dalam Salatnya Dalam Salat Allahumma Salmi Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alih Sayyidina Muhammad Kama Kama Salat Itu Salat Apa Namanya Terus Orang Yang Kaku Mutasib Tadi Kira-kira Tahyidnya Baca Apa sih Hajinya Kemana Haji Atau Enggak Kalau Mereka Islam Ya Haji Kan Ya Haji Itu Ngapain Mengingat Peristiwa Sejarah Mengingat Peristiwa Sejarah Napak Tilas Gampang Ini Napak Tilas Napak Tilas Holilullah Siapa Itu Nabi Ibrahim Nabi Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Itu Mulai Dari Apa Itu Sofa Apa Namanya Sofa Sa'i Sa'i Itu Meniru Siapa Siti Hajar Siti Hajar Ngapain Dia Lari-lari Lari Air Sekarang Seluruh Suama Haji Lari-lari Bahkan Orang Umrah Lari-lari Itu Semua Agama Peristiwa Haji Itu Begitu Melontar Jumrah Meniru Nabi Ibrahim Ngapain Dia Melontar Melontar Beliau Melontar Jumrah Itu Apa Beliau Melontar Beliau Melain Apa Menurut Si Rabib Balang Jumrah Bagaimana Jumrah Balang Jumrah Kalau Pas Siti Kan Melempar Batu Terus Dikaitkan Dengan Peristiwa Di Masa Zaman Nabi Ibrahim Bari Kisah Bari Paling Lali-lali Lali Ayo Apa Orang Melontar Jumrah Itu Ngapain Itu Orang Melontar Jumrah Itu Niru Siapa Waktu Itu Ngapain Orang Melontar Jumrah Itu Meniru Nabi Ibrahim Ketika Ada Wahyu Dari Allah Bahwa Nabi Ismail Suruh Disembelih Nah Setan Iblis Menggoda Nabi Ibrahim Dengan Supaya Tidak Menyembelih Nabi Ismail Makanya Dengan Cara Itu Apa Namanya Mbagel Nguwatu Mbagel Apa ini Mbagelnya Apa Oh Mbagel Eh Pesta Sudahnya Mbagel Malang 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 Lempar Balang Sama Dong Jawa Jawa Balang Jawa Raja Mbagel 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 Sudahlah Memang Begitu Bahasa Jadi Semua Peristiwa Melontar Jumroh Menyembeli Hewan Kambing Di Mina Itu Semuanya Menapak tiras Kan Napak tiras Siapa Terus Gimana Kalau begitu Terus Gimana Hubungannya Dengan maulid Hubungannya Dengan maulid Ya maulid Yang juga Mengingat Iya Sama Lalu Orang Yang Nggak Mau Mawid Itu Sebetulnya Mereka Haji Enggak Ya Tapi Kita Pahami Alasan Mereka Kan Memang Begitu Selama Nggak Ada Dalil Kan Ini Disini Letak Ininya Kalau Set Maliki Kan Ngomongnya Setiap Kebaikan Yang Ternaungi Terlindungi Tercover Oleh Dalil Dalil Dan Tidak Dimaksudkan Untuk Menyalai Dalil Masalahnya Ngumpul Ini Nyalai Dalil Ngumpul Bareng Bareng Dua Ngiling Kanjeng Nabi Lahir Ini Lahir Ini Peristiwa Peristiwa Perjuangan Beliau Macem Macem Lalu Itu Kan Sama Dengan Haji Dalam Hal Mengingat Dalam Hal Mengingat Napa Tilas Masa Lalu Kanjeng Nabi Ngakon Ini Haji Termasuk Kita Itu Pertanyaan Kita Ini Mereka Haji Enggak Berarti Kan Logika Logika Ini Menjadi Biang Kirok Biang Kirok Orang Yang Menyebutkan Enggak Ada Contohnya Ini Masalahnya Gak Ada Contohnya Harus Ditolak Lekau Itu Baik Baik Itu Apa Ya Baik Itu Sesuatu Yang Dianggap Oleh Orang Umum Ya Itu Itu Baik Berarti Di Allah Juga Baik Apa Itu Hadis Kemarin Mar Rahul Muslim Mah Rahul Muslim Rah Rah Rahul Rah Rahul Muslim Rah Rahul Wahindallah Kopi Itu Kan Ada Hadis Ribayat Siapa Imam Tirmidhi Kemarin Sudah Ada Itu Pernyataan Seperti Itu Ibn Mas Mas Iya Tapi Perawinya Siapa Perawinya Imam Ahmad Hadis Imam Ahmad Bin Ambal Imam Ahmad Bin Ambal Itu Malhab Saudi Arabia Ahmad Bin Ambal Ambal Ada Hadis Begitu Halaman Berapa Itu 29 Berapa 29 Kita Tunjukkan Pada Pemerisa Pemirsa Lagi Ya Ditunjukkan Pada Pemirsa Halaman 29 Ya Dibaca Ya Dibaca Lagi Ya Coba Dibaca Itu Bismillah Rahman Rahim Ah Rahjahu Ah Rahjahu Ahmad Ya Diartikan Apa Yang Tampak Baik Menurut Orang-orang Islam Kebanyakan Orang Islam Maka Di sisi Allah Itu Baik Dan Apa Yang Kelihatan Jelek Menurut Orang-orang Islam Kebanyakan Maka Itu Di sisi Allah Jelek Ya Lebih Tepatnya Begini Marahul Muslimunah Sesuatu Yang Dianggap Oleh Orang-orang Muslim Pada Umumnya Sebagai Kebaikan Itu Di sisi Allah Juga Sebagai Sesuatu Yang Baik Dan Sebaliknya Sesuatu Yang Dianggap Oleh Orang-orang Muslim Sebagai Kejelekan Keburukan Maksiat Ya Itu Di sisi Allah Juga Keburukan Ini Hadis Ditakhriz Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Madhab Saudi Arabia Orang-orang Yang Mutasib Tadi Bahasanya Mutasib Kan Orang Yang Apain Artinya Fanatik Kaku Mungkin Enggak Mau Memahami Hadis Ini Kalau Enggak Mau Terus Gimana Wah Ini Juga Cocok Dengan Hatis Lagi Umatku Tidak Mungkin Bersepakat Dalam Kebohongan Dalam Kesesatan Datastam Adanya Hukum Yang Namanya Ijma Dalil Adanya Hukum Yang Ijma Ulama Indonesia Ini Apa Banyak Kalau Ijma Yang Oleh Ulama Khusus Namanya Fatwa MUI Itu Ada Tikus Kecil Ini Banget Dari God Itu Kelihatan Moncong Itu Kalau Ada Yang Bisa Nanggep Tapi Jangan Sekarang Mau Lagi Nanggep Tikus Jadi Begitu Coba Dikata Kata Dulu Bahkan Di Dalil Yang Kedua Puluh Ini Tadi Dikatakan Ihya Un Lidik Rel Mustafa Wazalika Masyru'un Indana Fil Islam Jadi Mengingat Menghidupkan Ingatan Kita Terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Disyariatkan Dalam Islam Apa yang Disyariatkan Tadi Ihyaun Lidik Rel Mustafa Iya Yuhyi Tadi Iya kan Yuhyi Tadi Ihyaun Lidik Mustafa Iya Jadi Ngurip Ngurip Menghidup Hidupkan Budaya Yang Baik Baik Termasuk Maulid Nabi Kan Begitu Dimana Di Alaman Berat Yang 34 Yang 20 Yang Paling Atas Iya Ya Itu Yang 20 Iya Yang Sebelum Terakhir Kan Iya Jadi Maulid Yang Intinya Mengingatkan Rasulullah Disyariatkan Sebagaimana Disyariatkan Haji 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 Apa Logikanya Apa Logikanya Analoginya Seperti Apa Logikanya Kalau Maulid Itu Sama Dengan Haji Dalam Hal Mengingat Menapaktilasi Ya Perjuangan Kanjeng Nabi Ibrahim Lalu Dilakukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Perjuangannya Luar Biasa Dalam 23 Tahun Berhasil Merubah Sejarah Dunia Jadi Kemarin Ada Maulid Yang Menarik Itu Haji Kemarin Kenapa Oh Iya Itu Sayang Tidak Bisa Direkam Semuanya Karena Kapasitasnya Terbatas Ini HP Ini Jadi Hanya Bagian-bagian Tertentu Di pembukaan Sampai Ceramah Tidak Selesai Direkamnya Tapi Yang Dari Mesir Selesai Semua Yang Juga Tidak Kalah Bagus Dokter Aeb Dokter Aeb Sayyafullah Bagus Mengurekan Pemahaman Ayat-ayat Tertentu Tentang Keistimulaan Rasulullah Jadi Sebetulnya Maulid itu Dalam rangka Untuk Mengagungkan Beliau Mentakdimi Dan Dalam rangka Untuk Meneladani Jadi Itu Alasan Yang Kedua Puluh Dilogikakan Dianalogikan Dengan Haji Gitu kan Sudah Yang terakhir Apa Alasannya Nah Yang terakhir Ini Beliau Sayyid Muhammad Menutup Semua Dari-dari Tadi Dengan Maulid itu Tetap Boleh Dilakukan Selama Di dalamnya Tidak Ada Kemungkaran Karena Kalau Di dalamnya Sampai Mengandung Kemungkaran Semisal Ikhtilat Terus Irtika Muharramad Wakas Suratil Israf Nah Maka Itu Beliau Mengatakan La Yardu Bihi Sohib Maulid Rasulullah Tidak Ridu Dengan Maulid Yang Demikian Iyalah Jadi Makanya Definisi Maulid Oleh Siapa Kemarin Oleh Muhammad Shato Adi Miati Adalah Apa Istimaun Nasi Tanpa Ditambah Itu Jangan Ada Kemungkaran Kemungkaran Maksiat Maksiat Kalau Itu Tidak Mau Kita Tutup Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh